Halo, hari ini gue pandai lebih lagi ada di Taman Minidon Desa Indah hari ini kebetulan diminta membantu tim Beleganjur Pura Penataran Agung Kertabumi Taman Minidon Desa Indah di samping gue ada Halo, aku Amira ya jadi kita ketemu di pintu masuk tadi, cuman dia udah dandan nih nanti Amira akan nari apa? nari Satya Braster malam ya? malam berarti sama LKB Saraswati ya? kalau orang mau belajar main gamelan Banten yang ada di gong itu harus dimakan oleh penabuhnya biar dia cepat ininya nangkep gamelannya nangkep panggulnya, bukan nangkep gendengnya ini cokor apa ceker namanya ini sebenarnya kalau orang ceker kalau orang cokor berarti kalau makan gini berarti belum bintar mengamalkan belum, jadi harus makan makanya ngambil cekernya dulu biar gak megang panggulnya itu kuat gitu, biar kuat makanya cekernya dulu kalau udah ngambil kepala kayak dia itu baru udah lain itu berarti otaknya emang perlu ini kalau emang ambil kepala itu nyari gendeng otaknya itu yang diambil pokoknya Jakarta Dimur sampai di jantung di jantung rawamangun halim 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 nyong priok taman mini taman mini 26 ayo kira-kira ada 10 saya kira-kira apa ya yang barat enggak barat enggak Jelanda Jelanda lagi dua berarti Kalibata eh enggak Tanabang aja Tanabang satu lagi halim halim udah ada 10 Bekasi oh iya 10 biasanya 10 yang Cibupur ya beda-beda ya kalau Om Ade di Cibupur 10 ke 10 selamat menikmati selamat menikmati berkesempatan diajak untuk belaganjuran nyambut pekuluh nah tadi setelah ngobrol dengan teman-teman penabuh itu ternyata prosesi nyambut pekuluh atau ngiring pekuluh ini hanya bisa kita temuin di Jakarta gitu Pak Budi? iya nah ini sebenarnya gimana ininya Pak Budi? apa namanya tujuannya sebenarnya asalnya mungkin Pak Budi bisa sedikit memberi informasi agama Hindu berkembang berdasarkan tetap desa kalau patria dese itu artinya tempat kalau itu artinya waktu patria artinya lingkungan dimana dia berada dia menyesuaikan dengan keadaan masyarakat ya seperti halnya sekarang namanya ngiring pekuluh kalau peodalan di Pura itu ada sejabutabek yang hadir yang menghadiri tentang peodalan Pura tersebut hari jadi Pura itu nah intinya adalah ya memang di samping saling mengenal kemudian ide betari juga rawu gitu jadi para pemangku juga hadir tujuannya adalah untuk di samping meramaikan bahwa di sejabutabek ini bahwa kita ada kesepakatan untuk hadir pada saat peodalan peodalan ya tentunya kalau ada Pura harinya bersamaan itu mempamanya peodalanya kuningan mempamanya galungan mungkin antara Pura tersepakat ya tidak ngiring pekuluh di Pura yang lain yang sesuai dengan harinya yang sama pada saat peodalan berarti kesimpulannya adanya prosesi ngiring pekuluh ini karena dulu umat Hindu di DKI kan jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sekarang Pak Budi ya jadi diadakan proses ini agar kita bisa saling bertemu saling koneksi gitu ya Pak Budi koneksi satu sama lain antara Pura si si makram kemudian sambil mengenal umat sebenarnya kalau ini dilanjutkan ya bagus sekali ini namanya Hindu berkembang berdasarkan sesuai dengan tempat di sekalapan Yes untuk semua apa nih ya